Halo sahabat pembaca, kembali lagi bersama saya Atta Nursasi dalam agenda review buku. Kali ini kita akan mereview buku dengan judul Demokrasi Tanpa Nalar, Menjalankan Kekuasaan Minus Akal Sehat, karya Lutfi Jaya Dikurniawan. Sahabat pembaca, Yang Budiman, buku ini sebetulnya lahir dari kegelisahan penulis atas situasi demokrasi, pasca reformasi yang belakangan ini semakin jauh dari prinsip-prinsip idealnya. Mengambil judul buku Demokrasi Tanpa Nalar itu sebagai penanda bahwa praktik demokrasi belakangan itu lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan pragmatisme, keuntungan, dan hubungan-hubungan gelap lainnya yang pada akhirnya mengerbankan kepentingan publik. Sahabat pembaca, Yang Budiman, dalam buku ini penulis menyajikan dalam tiga bagian. Bagian pertama, demokrasi terkoreksi. Ini memuat beberapa hal, mulai dari memulas soal demokrasi tanpa nalar, kemudian praktik mobilisasi politik uang, lalu kemudian ada konsolidasi demokrasi antara penguasa dan kepentingan-kepentingan lain yang menyangkut dengan pelayanan publik. Bagian kedua, itu cita negara kesejahteraan. Ini beliau mengulas tentang sekali lagi tentang negara kesejahteraan, benarkah negara lahir untuk kesejahteraan, dan pertanyaan-pertanyaan lain menyangkut peristiwa-peristiwa demokrasi yang belakangan jauh dari nalar publik. Yang ketiga, penulis mengulas perihal korupsi, kewarasan yang tertelan kuasa. Ini juga menggambarkan satu sesi atau bagian daripada peristiwa-peristiwa demokrasi yang belakangan tidak menunjukkan profnya. Kenapa praktik korupsi terjadi begitu masif bersamaan dengan demokrasi dilangsungkan. Padahal demokrasi dimaksudkan untuk mencegah atau menutup ruang, praktik korupsi itu tidak terjadi. Tapi faktanya, sebagaimana yang kita ketahui, demokrasi secara bersamaan juga memupuk bibit-bibit korupsi di berbagai daerah. Nah, itu yang kemudian digambarkan oleh penulis dalam buku kecil berjudul Demokrasi Tanpa Nalar. Saya pikir buku ini mudah untuk dibaca. Selain menyajikan itu dalam bahasa yang renyah, buku ini juga disajikan melalui ilustrasi-ilustrasi atau gambar-gambar yang mempermudah pembaca untuk menangkap apa pesan yang disajikan dalam buku ini. Teman-teman bisa melihat, disini adalah satu di antara beberapa gambar yang disajikan pada setiap bagiannya. Saya pikir itu dari sesi review buku kali ini. Saya Atan Norsasi, undur diri. Dan teman-teman bisa mendapat buku ini di link berikut ini. Sekian, salam sahabat pembaca.